Kejuaraan Tinju Pongtiku Cup bagian dari rangkaian acara The Legend of Pongtiku menjadi ajang pembuktian bagi 150 petinju dari berbagai daerah di Indonesia. Dibuka di lapangan bakti rantai PAU pada Rabu 3 Juli 2024. Kejuaraan ini dihadiri oleh Ketua Partina Sulsel Harven Reza Ali dan bakal calon gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin. Ilham Arief Sirajuddin yang akrab di Sapa Iyas dalam mewancaranya usai pertandingan menyatakan dukungannya agar kejuaraan tinju seperti Pongtiku Cup diadakan setiap tahun. Hal ini untuk memotivasi para petinju daerah agar lebih tekun berlatih. Hal ini memang harus selalu dibuka ruang untuk komposisinya agar aktivitas ini lebih bersemangat untuk berkandung. Ketua Partina Sulsel Harven Reza Ali menyampaikan terima kasih kepada Iyas atas kehadilannya dalam pembukaan Pongtiku Cup. Puncak kejuaraan Pongtiku Cup berlangsung pada Sabtu 6 Juli 2024. PMTI selaku promotor akan menghadirkan legenda tinju Indonesia Elias Pikal dan beberapa petinju profesional dari Garuda Boxing Top Binaan Prabowo Subianto. Yudi Korniawan mengembarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.